Salah satu bintang Tokyo Verde, Junki Koike memberikan sambutan hangat kepada Pratama Arhan, yang resmi hijrah ke Jelik. Dia bahkan menyebut ex-PSIS Semarang, itu sebagai superstar dari Indonesia. Pratama Arhan, resmi meninggalkan PSIS Semarang, untuk bergabung dengan Tokyo Verde, klub Liga Jepang yang kini berkompetisi di J2 League, atau kasta kedua Liga Sepak Bola Profesional Negeri Sakura. Pratama Arhan, seperti yang disampaikan agennya, Dusan Bogdanovic, di kontra klub asal Tokyo itu selama dua musim. Kedatangan Pratama Arhan, langsung disambut oleh kubu Tokyo Verde, yang secara tak langsung mendapat imbas instan di mana followers Instagram mereka, meroket hampir tiga kali lipat menjadi Rp219.000. Selain pihak klub, pemain Tokyo Verde juga menyambut Arhan yang merupakan pemain muda terbaik di ajang piala AFF 2020 lalu. Junki Koike, sudah tak sabar untuk bertemu langsung dengan back sayap 20 tahun tersebut, selamat datang di Verde, saya menunggumu, pemain superstar dari Indonesia, kata Junki dalam unggahan Instagramnya, Junki Koike merupakan pesepak bola senior di Tokyo Verde. Penyerang sayap berusia 34 tahun itu sudah dua periode, membela klub asal Tokyo tersebut. Junki Koike, pernah membela Tokyo Verde, pada musim tahun 2012 sampai tahun 2013, sebelum hengkang dan kembali ke klub sejak 2019 hingga musim ini. Ratama Arhan, sebelumnya diumumkan sebagai rekrutan terbaru Tokyo Verde.